Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang beriman Apa kabar kalian? Semoga dalam melindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat wa alfiyat Amin ya rabbal alamin Kali ini kita akan membahas tentang Kisah seorang penjaga makam Rasulullah SAW Saudaraku yang beriman Keistimewaan serta kemuliaan Yang Allah SWT berikan kepada Kekasihnya Rasulullah SAW Sungguh tak bisa dibandingkan Dengan manusia-manusia lain Yang pernah Allah SWT ciptakan ke dunia ini Saking istimewanya Sebelum beliau terlahir ke dunia ini Ada banyak sekali peristiwa agung Yang mengiringi kelahirannya Bahkan kondisi tersebut terus menerus Berlangsung hingga akhir hayat beliau Yang paling tak disangka-sangka Ada pengakuan seorang penjaga makam Rasulullah SAW Dimana ia mengaku mengalami Kejadian luar biasa Selama 14 hari Menjaga dan menjalani profesi tersebut Berdasarkan dengan kisah panjang Kisah penjaga makam Rasulullah SAW Tonton terus video ini hingga akhir Agar kalian tidak gagal paham dan tersesat Kisah penjaga makam Rasulullah SAW Itu diceritakan Seorang jurnalis Al Arabianet Yang mewancari Syekh Ahmad Sarti Itu seorang kepala divisi Bordir di pabrik kain Penutup Ka'bah Dan penutup makam Rasulullah SAW Yang dulunya pernah ditugaskan Untuk menjaga makam Sebelum melanjutkan kisahnya Sekedar informasi Bagi kalian Bahwa dalam ruangan Makam Rasulullah SAW Terdapat kain yang Digunakan untuk menutup makam Rasulullah SAW Akan tetapi Kain tersebut tidak seperti Kain kiswah Ka'bah Yang rutin diganti setiap tahunnya Dan penutup makam Rasulullah SAW Biasanya diganti Paling lama 100 tahun sekali Hal tersebut Menjelaskan kepada kita Bahwa bisa diprediksi Membuat kain penutup makam Rasulullah SAW Wapad sebelum kain Buatannya burustiah 100 tahun Dan dari kain penutup Itulah kisah sang penjaga makam Rasulullah SAW Dimulai Pertama-tama Wartawan Al-Arabia itu Menanyakan Ya Syekh Bagaimana perasaan Anda Ketika masuk ke ruangan Makam Rasulullah SAW Belum selesai pertanyaan itu Dikeluarkan Dan Tubuh Syekh Ahmad Syarti Tampak bergetar Dan Dengan suara lirih Yang menjawab Bagaimana aku bisa Mengungkapkan perasaanku Pada saat Aku memasuki ruang makam Nabi Muhammad SAW Sungguh aku tidak Mampu Karena itu sudah Di luar batas Kemampuanku Berbicara Sebab Aku tidak pernah Berpikir Bahwa suatu hari Aku akan Ditanya Seperti ini Dan aku Menjamin Bahwa Tidak ada seorang Muslim Yang dapat Mengungkap Kebahagiaannya Tak kalah berada di Ruang makam Rasulullah SAW Apalagi Dipercaya Untuk Membuat Penutup makam Sang utusan Allah SWT itu Namun Akan aku ceritakan Suatu kisah Agar engkau Mendapat jawaban Dari pertanyaanmu Saat Di Percaya Menjaga makam Ada beberapa Orang Yang juga Mendapat tugas Seperti Itu Di antaranya Seidil Habib As Ad Sehra Habib Mak Hirabi Abdul Karim Nasir Kari Abdul Harim Bukhari Dan Lain-lain Seingatku Kami Berjumlah 13 Orang Namun Aku Tidak Mengingat Lagi Sebagian Besar Nama-nama Mereka Lantaran Usiaku Yang sudah Sepuh Akan Tetapi Meski Diriku Semakin Tua Aku Memiliki Keahlian Khusus Dalam Mencampuri Minyak Wangi Sehingga Mampu Menghasilkan Aroma Terbaik Dan Hampir Tidak Ada Orang Lain Yang Bisa Membuat Wangiannya Seperti Racikanku Sambil Tersenyum Tipis Di Depan Omar Si Wartawan Ia Berkata Maaf Aku Hanya Memperkenalkan Keahlianku Agar Aku Tidak Bubu Setelah Merasa Suasana Sudah Mencair Sang Syekh Telah Setelah Saya Kembali Ke Kisahnya Sebagian Penjaga Makam Malam Itu Kami Didampingi Kepala Suku Agas Yaitu Suku Pemegang Dan Penjaga Makam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Secara Turun Temurun Taukah Engkau Saat Pertama Kali Itu Dibuka Untuk Kami Seketika Udara Dari Ruangan Berhembus Mengeluarkan Orama Yang Tidak Pernah Aku Hirup Sehumur Hidupku Selama Menjadi Pengrajin Parpum Lebih Menakjubkannya Lagi Saat Berada Di Dalam Ruangan Itu Aroma Itu Semakin Memanjakan Hidungku Sesekali Aku Menghirup Sambil Mengingat Jenis Jenis Wangi Wangian Tetapi Pikiranku Tidak Bisa Menjelaskan Bahwa Apa Itu Mereka Hingga Saat Ini Sampai Aku Diwawancari Aku Tidak Pernah Tahu Jenis Parpum Selain Aroma Makam Rasulullah Sallallahu Sallam Kami Juga Dibuat Terpana Tak Kalah Melihat Lampu Lampu Antik Peninggalan Zaman Kuno Dan Desait Interior Yang Menghiasi Ruangan Sebesar 48 Meter Persegi Itulah Ditambah Lagi Kami Semua Dibuat Takjub Sejadi-jadinya Lantaran Sebelum Makam Kamu Tidak Terlihat Terlihat Setelah Semua Berada Di Dalam Ruangan Kepala Suku Agus Agas Kemudian Mulai Menyampaikan Tugas Yang Akan Kami Lakukan Selama 14 Hari Mulai Dari Menjaga Makam Merapikan Benah-benah Hias Dan Tentu Saja Mengganti Kain Penutup Makam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Yang Jarang Diketahui Oleh Peziarah Kain Kain Yang Menutupi Makam Rasulullah Itu Sebagai Terbuat Dari Sutrah Murni Yang Ditenun Berwarna Hijau Lembut Dengan Kain Katun Yang Kuat Sebagai Mananya Lagi Dari Koin Kain Bordir Dengan Tulisan Ayat Suci Al-Quran Yang Terbuat Dari Kapas Dan Benang Berwarna Emas Serta Perah Dan Di Bagian Atasnya Terdapat Sebuah Sabuk Yang Mirip Dengan Penutup Ka'bah Gambaran Kain Itu Tidak Semudah Mendengar Penjelasanku Kata Syekh Ahmad Sebab Ketika Kami Semua Melihat Kain Penutup Itu Secara Jelas Namun Sampai Tidak Tahu Bagaimana Untuk Membersihkan Atau Melepaskan Bagian Kain Yang Memang Didik Didesain Bisa Diganti Secara Berkala Jari-jari Kami Pun Bergembetar Diikuti Tarikan Nafas Yang Tersengal Sengal Dan Sedikit Demi Sedikit Kami Lantas Mulai Hari Pertama Dari 14 Hari Yang Akan Kami Jalani Setiap Selesai Sholat Isya Sampai Azan Subuh Singkat Cerita Selama 14 Hari Berada Di Ruangan Makam Rasulullah Sallallahu Kalau Kalau Begitu Segan Untuk Mengeluarkan Suara Sehingga Hanya Berbicara Dengan Menggunakan Bahasa Sinyal Dan Kalau Terpaksa Berbicara Dengan Mulut Maka Kami Hanya Melakukannya Dengan Berbising Setiap Malam Kami Terus Meninggalkan Kain Penutup Yang Sudah Guru Suria 75 Tahun Melepas Simpulnya Dan Membersihkan Semua Debu Dan Buluh Merpati Yang Terjebak Di Tempat Suci Itu Ajaibnya Selama Berada Di Makam Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Diriku Yang Sudah Bertahun Tahun Tak Pernah Melepaskan Kacamata Saat Bekerja Justru Terlihat Pernah Tak Pernah Menggunakan Kacamata Itu Sekalipun Disitu Aku Sanggup Menepatkan Benang Ke Lubang Jarum Tanpa Kacamata Dan Dengan Cahaya Yang Sangat Redu Untuk Meyakinkan Sang Wartawan Dengan Suara Yang Sangat Liri Syek Ahmad Mengatakan Bagaimana Anda Bisa Menjelaskan Itu Secara Ilmiah Dan Tahukah Engkau Aku Adalah Seorang Penderita Alergi Aku Sedikit Saja Ada Debu Yang Masuk Ke Hidung Maka Aku Akan Mengalami Batuk Parah Namun Bagaimana Engkau Bisa Menjelaskan Dimana Dimakam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Penutupnya Sudah Berusia 75 Tahun Tapi Tak Sedikitpun Membuatku Terbatuk Batuk Padahal Jelas-jelas Kain itu Sangat Berdebu Dan Satu Lagi Hal Luar Biasa Yang Belum Aku Mengerti Hingga Saat Ini Wahai Omar Kata Syek Ahmad Kepada Sang Wartawan Apa Itu Syek Tanya Sang Wartawan Pada Syek Ahmad Pernah Suatu Malam Saya Harus Mengambil Kain Bordir Yang Total Panjangnya Sepanjang 36 Meter Yang Sudah Dikemas Menggunakan Karung Bisa Kau Bayangkan Usiaku Yang Saat Itu Sudah Lebih Dari Setengah Abad Mampu Memikul Sendiri Karung Berisi Kain Yang Jika Digabungkan Panjangnya Bisa Mencapai 36 Meter Tepat Di Depan Pintu Makam Aku Berhenti Dan Meminta Bantuan Kepada Lima Orang Pemuda Untuk Membantuku Memasukkan Kedalam Ruangan Itu Dan Taukah Engkau Apa Yang Terjadi Kelima Pemuda Itu Tak Bisa Mengangkat Satu Karung Pun Kedalam Ruangan Makam Mengenang Kisah Itu Maka Mata Syek Ahmad Mulai Berkaca Dan Kembali Berkata Kelima Pemuda Itu Bertanya Kepada Saya Siapa Yang Mengangkat Kain Itu Sampai Kedepan Pintu Ruangan Makam Ketika Aku Menjawab Aku Yang Mengangkatnya Mereka Tertawa Dengan Penuh Rasa Tak Percaya Sehingga Datanglah Syek Abdul Rahim Bukhari Sambil Bersumpah Dengan Mengatakan Benar Dia Aku Melihat Syek Ahmad Sarti Yang Mengangkat Itu Sendirian Dari Kisah Yang Tersirat Banyak Hikmah Hikmah Itu Ada Satu Yang Saya Ingin Sampaikan Kepada Kalian Memang Kita Tak Bisa Memungkiri Jika Masa Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jauh Dari Masa Umat Manusia Di Zaman Modern Ini Tapi Sadar Atau Tidak Dari Puluhan Atau Ratusan Salawat Yang Kita Kirimkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setiap Hari Pasti Ada Satu Kalimat Salawat Yang Manfaatnya Langsung Kita Rasakan Di Hari Itu Juga Saudaraku Yang Beriman Menurut Kalian Hikmah Apa Yang Bisa Dipetik Dari Kisah Mantan Penjaga Makam Rasulullah Sallallahu Wasallam Itu Terima kasih Saudaraku Yang Beriman Yang Sudah Menonton Video Ini Hingga Akhir Apabila Ada Kesalahan Itu Datangnya Dari Diri Saya Sendiri Dan Kebenaran Hanya Milik Allah Subhanahu Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai